Dengan Karimis sudah menikah, terus operasi aku berhasil Nggak rasa kini lebih pilih Angel buat Dennis Itu gue bukan Angel Halo sahabat semua Para pecinta sinetron beda dari surgamu dimanapun anda berada Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan mengulas dan memprediksi sebuah alur cerita sinetron takdir cinta yang ku pilih Dimana episodenya pun yang sangat semakin seru lagi untuk kita lihat Sakina bertemu dengan Dennis Hingga meskipun demikian Namira sangat mengagumi sosok Dennis Namun tak disangka Dennis merasa terganggu dengan tingkah dan kelakuan dari seorang Namira tersebut Cerita pun terus bergulir hingga Sakina dan Dennis terjebak dalam situasi yang sangat begitu sulit yang mengharuskan mereka untuk menikah Setelah kita pun merasakan dan kesepakatan diantara Dennis Sakina dan juga Angel Dimana kali ini Sakina mengajukan permintaan terakhir Kepada sang suami yang sangat ia cintai dimana Dennis sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya Ia meminta supaya Dennis mau menikah dengan sosok Angel Karena Angel adalah wanita yang tepat untuk menggantikan posisi Sakina di samping Dennis Karena saat ini Sakina juga sudah mengetahui bahwasannya Angel dari awal sejak kecil ia pun sudah merasa cinta terhadap Dennis Yang dimana kali ini Sakina sendiri merasa kalau Angel lah yang tepat untuk menjadi sosok pendamping hidup dari seorang Dennis Dan kali ini dimana Dennis juga mengatakan kepada semuanya bahwasannya dirinya akan menikahi Angel Dan tentu hal ini membuat ibu Lauza beserta keluarga dan begitu juga Fahedar yang sangat begitu terkejut Dengan apa yang telah diucapkan oleh seorang Dennis Yang dimana Dennis pun disini akan segera menikah dengan Angel Lalu apakah berita ini akan benar-benar terjadi Dan apakah juga Dennis disini akan menikah di hadapan Sakina yang sedang sakit parah Lalu bagaimanakah cuplikan trailer dalam episode selanjutnya di sinetron bidadari surgamu ya guys Namun sebelum lanjut ke pembahasan dan ke alur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik Dan terupdate seputaran sinetron bidadari surgamu Dan namun sebelumnya juga guys Mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta surgamu ke depannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Nah guys pada episode kali ini kita pun semua dibikin haru Dibikin air mata pun keluar karena kita sudah mengetahui Tentu apa yang telah diderita oleh seorang Sakinah Yang memang kali ini Sakinah pun telah mengidap penyakit yang sangat amat begitu mematikan Tentu disini Sakinah pun sempat berunding bertiga bersama Angel Dennis begitu juga dengan Sakinah yang dimana Sakinah sendiri disini berpesan Dia pun meminta kepada Dennis untuk supaya bisa menikah dengan Angel Karena ini adalah salah satu permintaan terakhir dari seorang Sakinah Yang nampaknya Sakinah sendiri disini tidak akan bisa hidup lama lagi Tentunya kita semua bakal dibikin sedih ya guys Dengan alur dan kisah ceritanya di episode mendatang Dimana Sakinah sendiri meminta supaya Dennis mau menikah dengan Angel Karena Angel adalah wanita yang tepat untuk menggantikan posisi dirinya di samping Dennis Namun kali ini permintaan Sakinah pun diiyakan oleh Dennis ya guys Terlihat dalam cubikan Dennis dan Sakinah beserta Angel kembali ke rumah dan menemui semua keluarga mereka Mereka menjelaskan kepada seluruh keluarganya bahwa kini Sakinah mengandung Penyakit tumor otak yang begitu sangat ganas yang bersarang di kepalanya Sakinah Tentu saja kabar yang diberitahukan oleh Sakinah ini Membuat semua keluarga bersedih trauma Ibu Haidar dan juga Pak Haidar Mereka sepertinya bersedih karena hingga kini masih menutupi jati diri mereka Yang sebenarnya dihadapan Sakinah Tak hanya itu ya guys bahkan kali ini Fahidar yang secara diam-diam menelpon Ibu Lauza Fahidar mengatakan bahwa ia pun belum sempat mengatakan siapakah ayah kandung dari Sakinah Namun ketika itu justru lagi dan lagi Seorang bebengus Fadil yang memang mendengar percakapan antara Fahidar dan Ibu Lauza Melalui handphone tersebut Yang dimana Fadil saat itu sempat mendengar Carlo Frihal Bahwasannya Fahidar tentu akan sangat begitu mengetahui siapakah ayah kandung dari Sakinah Namun apabila bocoran ini akan sampai di telinga Fadil Tentu Fadil pun akan memanfaatkan kunci rahasia ini Agar supaya dirinya bisa mendapatkan seorang Sakinah Tanpa diketahui oleh Fadil Bahwasannya Sakinah disini telah mengindap penyakit yang sangat begitu mematikan Tentu Fadil pun akan sangat shock sekali Dan ia pun tidak akan berharap dengan wanita yang memang Saat itu akan mempunyai penyakit yang sangat begitu mematikan Wah guys semakin seru aja nih Yang berniat jahat selalu memang di atas segalanya ya guys Sakinah pun sepertinya akan meminta untuk foto keluarga besarnya bersama-sama Tentu saja untuk menjadikan kenang-kenangan semasa hidupnya Karena terlihat semua keluarga pun berpost Begitu sangat bahagia bersama dengan Sakinah Dimana Sakinah sendiri disini mungkin akan sangat terpuruk sekali Apabila dirinya tidak akan mendapatkan sebuah respon yang sangat begitu bahagia Dan disini juga Dennis akan menikah dengan Seizin Sakinah Namira pun terkaget luar biasa Mendengar perihal bahwasannya keputusan tersebut sudah bulat Bagi Sakinah dimana Dennis akan direlakan untuk Angel Paling seru lagi ya guys Untuk episode malam ini Jangan sampai terlewatkan setelah sesi foto keluarga tersebut Dennis dan Sakinah akan memberikan kabar yang begitu sangat mengejutkan sekali Dennis memberitahukan kepada semua keluarga Bahwa ia dan Sakinah beserta Angel Telah memutuskan bahwa secepat mungkin Dennis akan menikahi Angel Atas kesepakatan dari seorang istri yang dicintainya Tentu saja guys kabar yang diberikan oleh Dennis ini membuat semua keluarga pun sangat begitu terherat dan terkejut Teruntuk si bebengus Namira yang sangat begitu kurang nerima Dimana ia pun tidak pernah terima apabila Angel harus menikah dengan seorang Dennis Sehingga ketika Namira yang memegang gelas pun langsung terjatuh begitu saja Setelah ia mendengar Dennis akan menikah dengan Angel Dan disinilah dimana kita pun akan selalu menyaksikan Ketegangan-ketegangan yang sangat datang dari sebuah sinetron beda dari surgamu Lalu apakah benar berita tersebut Bahwasannya Sakinah akan hengkang dari sinetron beda dari surgamu Dan akan membintangi sebuah sinetron terbarunya ya guys Karena mungkin dia pun mempunyai alasan ketika ia akan keluar dari sinetron beda dari surgamu ini Namun kita semua bakal sangat kecewa sekali karena pemeran utama akan ditiadakan diri Lalu bagaimanakah alur cerita kedepannya akan sangat semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita lihat Dan saksikan terus video-video terbaru berikut di channel ini Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!